Dede Resi Depina Depina hadir Ella Fitria Ella Firda Sukma Puri Hadir, Bu Fitriani Hadir Gina Rahayu Hadir Hana Ikrima Hadir Herlin Hadir Hilda Hilda hadir Hilda Iya Ina Farida Ina Belum masuk, Bu Ya, Kintan Hadir Hadir Mela Sartika Nazila Belum masuk Nida Nida Basu, Bu Nurjana Hadir Opi Hadir, Bu Pujiana Hadir Puri Hadir Putri Hadir Rahma 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 Hadir Regina Hadir Refani Sani 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 Sankar Hadir Sani Hadir Yanti Hadir Yesi Hadir Baiklah, yang belum hadir silakan cepat join ya Kasih tahu temannya ya Baiklah, kewali kelasan hari ini Ibu akan mengecek dulu yang pertama daftar tempat praktek kerja lapangan kalian Apakah benar di sana atau tidak Dan ibu juga akan mengecek kalian yang kos dan tidak ya Nanti untuk yang kos Kalian bisa mengirimkan alamat tempat kos kalian ke ibu ya Nanti di Japri ya untuk alamatnya Baiklah, yang pertama Aindur Hayati Ibu akan cek tempat instansinya di Desa Margaluyu Alamatnya di Jalan Tangsi Manunjaya Ya, betul Aind? Betul, Bu Ya, Aind ngekos tidak? Tidak Ya, Aind pergi ke tempat kos menggunakan apa? Tidak ngekos, Bu Oh eh, enggak Ketempat PKL itu berangkatnya menggunakan motor sendiri Ataukah memakai motor sendiri Oh iya Punya SIM tidak? Belum, Bu Iya, hati-hati ya Jangan lupa Kalau menggunakan motor Kalian harus safety ya Harus memakai helm Ya, dan harus hati-hati di jalannya Aindih betul ya Yang kedua, Alis Siti Halifah Tempat instansinya kantor DPRD Kota Tasikmalaya Alamatnya di Jalan RE Marta Dinata Nomor 3034 Panyingkiran Indihiyang Tasikmalaya, Jawa Barat Benar, Alis? Ada Alis? Alis Siti Halifah? Alis? Alis belum ada Baiklah Ibu lanjut ke Anne Sukmanur Hasanah Anne? Cek, Anne? Iya, Bu Iya Ibu cek ya Tempat instansinya Anne di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya Betul? Betul Alamatnya di Komplek Perkantoran Jalan Insinyur Haji Juanda Sukamuya Kecamatan Bungursari Tasikmalaya Di Kota ya? Iya Iya Anne Ngekos Anne Masih bingung Ini tuh ya Oh masih bingung Kenapa masih bingung? Gak tahu Sudah berunding dengan orang tua Apakah Anne mau ngekos atau tidak? Kalau seandainya Anne tidak ngekos Anne mau berangkat menggunakan motor Ataukah naik kendaraan umum? Iya, menggunakan motor Menggunakan motor Terus kalau ngekos Nanti apakah mau dengan siapa barengnya? Sama Sopi Sama Sopi Sama Intan Sama Sopi Sama Intan ya Nanti kabar Nanti kabar ibu Dan juga ikutipkan kalian Ke ibu kos Ibu atau bapak kos Di sana ya Karena Kalau takut ada apa-apa Ibu bisa langsung Apa namanya? Langsung berhubungan dengan Ibu atau bapak kos kalian ya Kemudian Sekarang next Dede Resi ya Dede Resi Iya Di sana Dede Resi Ngekos ataukah Naik motor Naik motor bu Iya naik motor Oke Next Selanjutnya Depina Depina Ngekosnya di Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Siamis Betul? Iya bu Di jalan Dr. Andes Haji Sujud Nomor 14 Kertasari Kecamatan Siamis Kabupaten Siamis Iya Iya Anda di sana Nanti Menggunakan motor Berangkatnya Ataukah Ngekos? Eh Ana Depina ya Depina Ngekos bu Ngekos Ngekosnya sama siapa? Sama Ella Sama Ella Iya Nanti untuk alamat Kosannya Dikirim ke ibu ya Iya bu Selanjutnya Pirda Iya bu Oh Tadi Depina ya? Iya Sekarang Ella Ella ada Ella? Ada bu Ella sama ya Dengan Depina Di Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Siamis Iya bu Iya Ella Iya oke Ngekos Ella dan Depina Kalian harus Saling Ini ya Saling Menjaga ya Kalian sama-sama Ngekos Kalau ada apa-apa Kalian harus Saling ya Karena kalian Satu kos Kalau pulang Usahakan bareng-bareng Ya Kemudian kalau berangkat juga Kalau bisa Bareng-bareng Kalian berdua? Tidak? Apa? Banyakan? Berdua bu Iya Berdua ya Jadi ibu Bukan di Manonjaya Bukan di Manonjaya Jadi kalian sama-sama Jauh dari orang tua Ya Next Firda Ada Firda? Ada bu Firda di Desa Manonjaya? Ada bu Iya Di Jalan Alun-Alun Nomor 1 ya Iya Firda Firda menggunakan motor Ataukah naik kendaraan umum? Jalan kaki bu Oh jalan kaki Iya Sambil olahraga ya Firda ya Banda catat Bagus Harus lebih rajin ya Kalau jalan kaki Itu berarti jarak dari rumah Ke Desa Manonjaya Itu dekat ya Kalau misalnya Tidak sakit Tidak Ada acara yang mendadak Atau ada apa-apa Kamu harus rajin Karena jarak rumah Ke tempat PKL itu sangat dekat Next Next Fitriani Fitriani Kemudian Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Betul Di Jalan Letnan Haro Nomor 1 Kota Tasik Iya bu Fitriani disini Kamu ngekos? Di Dugdak bu Oh di Dugdak Pakai motor? Pakai Iya Sip Next Next Gina Rahayu Gina Satu Ya Gina Di KCD12 ya Iya bu Iya disana Di Dugdak Di Dugdak Bu Iya oke Pakai motor sendiri Pakai motor sendiri Oh iya Sip Next Hana Ikrima Hana Hana hadir Iya bu Hana di PTPN Di Cika Thomas Iya bu Iya disana Ngekos atau tidak? Di Dugdak bu Tapi pemin Nuju hujan macina Bada di pasihan bumi Oh iya Jaraknya jauh? Tidak dari rumah ke tempat kos? Lumayan bu Iya Pakai motor? Iya bu Iya Oke Next Herlin Ada Herlin? Herlin di badan pendapatan daerah Mbak Penda Mohon bu Iya Di Jarni Senior Haji Juwenda Suka Mulia ya Mohon Herlin Disana ngekos? Atau di Dugdak? Ngekos bu Ngekos Ngekosnya sama siapa? Sarang Mela Iya Ngekos dengan Mela Oke Berarti disini Herlin Kamu harus saling Harus saling menjaga dengan Mela ya Kalau ada apa-apa Kamu harus kompak dengan Mela ya Herlin Iya bu Oke siap Dari rumah ke tempat kos? Naik motor? Jalan kaki paling cakep da Oh iya Next Hilda Nurhidayah Iya bu Di desa Margaluyu Jalan Tansi Manonjaya ya Iya Sama dengan Aih Itu Naik motor atau Fokus? Naik motor Iya Sip Next Ina Farida Ina Farida Ina Farida udah Ina ada Ida Kintan Hadir bu Kintan Kintan di KPPN? Kintan di KPPN? Kintan pakai motor ya? Iya Oke Next Mela? Iya bu Mela ngekos ya Mel? Selamat bu Ibu ngecek aja yang ngekosnya aja dulu ya Kemudian Nazila Hadir? Hadir bu Nazila ngekos? Di kantor DPRD ya? Mungkin Ngekos? Ngekos sama siapa Jila? Sarang Alis Alis Oh iya Tadi Alis belum ke ini ya Belum masuk Ngekosnya Nanti di JAPRI alamatnya ya Next Nida? Tidak hadir? Ada Nida? Nurjana? Hadir bu Nurjana di Badan Kepegawaan Peridikan dan Pelatihan Daerah? Mohon bu Iya Ngekos? Tidak bu Oh tidak Di Pelakon Motor ya? Bokon Motor sendiri? Next Opi? Ngekos? Di BPBD Kadu Pagan? Tidak Tidak Iya Bu Jiana? Bu Jiana? Di PT Dayanugrah Mandiri? Putri? Iya bu Di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Di Jalan Ciganetri? Iya bu Bu Jansong ya? Iya bu Bu Kendarian sendiri? Enggak bu Jalan Kaki Oh Jalan Kaki Iya Dekat ya? Iya Di Bandung ya? Iya Putri ingat harus lebih rajin ya Nanti di tempat PKL ya Rahma Fauji ya? Rahma? Iya bu Rahma di Desa Marga Hayu? Mohon Rahma tidak ngekos ya? Tidak Naik kendaraan umum? Antar jemput di pesantren Oh iya sip Regina? Iya bu Di OPK DAPM Gantar Agung Kabupaten Indra Mayu Mohon bu Iya Di sana Di Babakan Dampayang Gantar Mekar Jaya Kabupaten Indra Mayu ya Di sana pepe Iya bu Pepe? Pepe Pefani Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya Di BPJS Oh ini masih di sini ya? Di BPJS Kota Tasik ya? Iya ibu Bentar BPJS Oke Di sana ngekos atau KPP? Pepe Ngekos? Enggak ibu Pepe Oh Pepe ya Pakai kendaraan sendiri ya Iya ibu Sani Indah Sari Sani Indah Sari Iya ibu Rekmotor Rekmotor Oh iya Pepe ya Sani Sani di Desa Manonjaya Iya Iya Pepe ya Silvin Riani Iya ibu Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tasikmalaya Iya ibu Kos Kos Iya ngekos sama siapa tadi tuh? Yesi Yesi Iya berdua Berenang tahu ibu Iya Dengan yesi ya Kamu harus saling Menjaga Next Sopi Iya ibu Dinas Perpustakaan dan Karsipan Diara Kota Tasikmalaya Kompet Iya ibu Sopi Pepe apa ngekos? Ngekos ibu Sama siapa? Sama Intan Iya Intan Intan kelas berapa? Intan OTKP 2 ibu Oke Tidak ada yang Tidak sekelas sama yang OTKP 3? Sarang Ane Pagijanten ibu Oh iya sip Komunikasikan dengan Ane ya Kalau misalnya Kalau misalnya Siap bu Kamu bareng-bareng sama Ane ya Bertiga Jadi sampaikan Tiara Iya ibu Di PTPN? Iya benar ibu Di sana Ngekos? Di Dugas ibu Tapi pami hujan Di pasien perumahan Oh iya Next Yanti Di Desa Cibeber Iya ibu Pepe Pepe Iya Iya sih Di Dinas Peranaman Modal Ngekos iya? Iya ibu Oke Baiklah Anak-anak ibu Kalian yang ngekos Kalian nanti silahkan japri ke ibu Untuk alamatnya Dan kalau kalian mempunyai nomor ibu kos Ibu minta Kalian Apa namanya? Kirimkan nomor telpon ibu kosnya juga ya Kepada ibu Karena ibu juga ingin menitipkan secara pribadi Kalian kepada ibu kos kalian ya Next Baiklah Sekarang ibu akan memberikan materi ke wali kelasan Setelah tadi ibu mendata kalian Ya Ya itu Yang pertama adalah Tentang etika ya Sebentar Pak Ade Powerpoint Yang mana Bisa masuk ke sana Ini Terus kembangan masuk ke sana Ini udah langsung masuk ke sana Ya Silahkan Bua Ida dilanjut Bua Ida Untuk pembekalan PKL Tadi ibu sudah mengecek data kalian Dan data yang Data kalian yang ngekos Ibu akan Membahas sedikit tentang etika di lingkungan masyarakat Di sini ibu tidak Di sini ibu tidak Membahas tentang etika Dengan keluarga ya Tapi di sini ibu terfokusnya dengan Etika kalian di lingkungan masyarakat Ya Kalian mungkin Sering mendengar dengan kata etika ya Dimana etika itu sendiri Berasal dari bahasa Yunani kuno Yaitu etikos Yang timbul dari kebiasaan Kebiasaan itu berarti Kita melakukan sesuatu dengan rutin Apabila kita melakukan hal-hal secara rutin Maka dengan sendirinya akan terbentuk karakter pribadi individu Terkait dengan etika Apabila kita melakukan sesuatu yang baik secara rutin Maka kita akan membentuk pribadi juga yang baik Dan sebaliknya Apabila kita melakukan sesuatu yang buruk secara rutin Maka akan membentuk pribadi yang buruk pula Nah ibu harapkan Etika kalian nanti di lingkungan masyarakat Otomatis kalian kan berada di tempat PKL Ya Di lingkungan yang baru Bukan di sekolah Ya Jadi kalian harus Harus bisa Bersikap yang baik Ya Membentuk kebiasaan yang baik Supaya kalian Bisa nantinya Bersosialisasi dengan Masyarakat Dan kalian juga nanti bisa Apa namanya Dengan Orang-orang yang ada di tempat PKL Ya Di instansi atau Dudi Kalian bisa Apa namanya Bersosialisasi ya Tidak canggung Nah Bentar Pade 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 Ya Disini etika di lingkungan masyarakat Ibu difokuskan untuk yang Apalagi yang di dalam Anak-anak yang ngekos ya Anak-anak yang ngekos, kalian etikanya yang pertama harus memperkenalkan diri kalian pada lingkungan Kalian nanti di sana sebagai orang yang baru Jangan sungkan nanti untuk memperkenalkan kalian Yang pertama pastinya ke ibu kos kalian Kemudian ke orang-orang di sana Karena mungkin di sana nanti kalian tidak sendiri Nanti ada teman-teman kalian Yang ngekos di sana Nah kalian jangan sampai menutup diri kalian Tapi kalian harus memperkenalkan diri kalian Memperkenalkan kalian Kalian nanti sekolahnya di mana Kemudian alamat kalian Kalian harus memperkenalkan ke ibu kos dan ke teman-teman yang ada di sana Kalian jangan diam saja ketika kalian ngekos Jangan menutup diri Yang kedua harus ikuti peraturan yang tidak tertulis Di tempat kos biasanya suka ada peraturan yang tertulis Itu sudah pasti harus kalian Apa namanya Harus kalian ikuti aturannya Kalau yang tertulis Nah ini yang tidak tertulis Contohnya Seperti Apa namanya Peraturan-peraturan yang di sekitar tempat kos Di warga Jadi misalnya suka ada kosan itu Apa namanya Tidak menerima Apa namanya Laki-laki ya Karena kita perempuan ya Yang ngekos Tidak menerima laki-laki yang masuk ke tempat kos Ya ke kamar kos apalagi Kalian Ingat Jangan sampai Memasukkan Yang bukan mahramnya ya Laki-laki ke tempat kos kalian Ya Kalau misalnya ada teman lawan jenis kalian Ingin ke tempat kos kalian Ya Usahakan Siang-siang Eh siang-siang kan lagi ngekos ya Eh lagi Apa lagi Di Dudi Jadi sore-sore ya Misalnya ingin datang ke tempat kosan Ya Jangan terlalu lama lah ya Hanya sekedar untuk Berbicara Atau Bertemu Berbincang ya Terus yang ketiga Jalin komunikasi ya Ingat komunikasi Baik itu dengan teman sekamar Kemudian beda kamar Dan Komunikasi juga dengan Ibu kosnya ya Kemudian kembalikan Barang teman Apabila kalian Menijam barang ya Ke teman kalian ya Dan kemudian saling maaf Memaafkan Ya Apabila kalian berbuat Salah apalagi Dengan Bukan dengan teman yang Satu sekolah Tapi misalnya dengan tempat kosan Tempat-tempat Apa namanya Kamar Teman kosan yang lain Teman satu kos Kemudian datang dengan Ijin dan pulang Dengan pamitan Ingat ya Kalian pas datang Minta izin kan Ke ibu kosnya Ya Ijin untuk ngekos Ya pastinya orang tua juga Orang tua kalian juga Akan menitipkan kalian Pas di awal kalian nanti ngekos Terus kalian pulang juga Harus pamitan Ya Nah Kalau kalian mau ke tempat Dudi Pagi-pagi Usahakan kalian temuin Ibu kos kalian Ya Kalau memang ibu kosnya ada Kalian minta izin Pamit untuk berangkat Ngekos Dan kalau pulang Kalian juga harus Nanti pas pulang Kalian juga Absen juga Ke ibu kosnya ya Bu Pak Ya Memperlihatkan wajah kalian ya Kalau kalian sudah pulang Itu Etika kalian nanti Di tempat kos Nah Kita lanjut ke Etika di instansi Atau di Dudi Nah Di sini yang pertama Kalian harus Menunggu instruksi Dari atasan Baru nanti Kalian bergerak Nah Nanti ketika kalian Masuk ke tempat Dudi Ya Kalian belum tahu Pastinya apa Pekerjaan kalian Bahkan mungkin nanti Kalian bingung Apa yang Apa yang akan Harus saya kerjakan Ya Yang pertama nanti Kalian temuin dulu Pembimbing kalian Di Dudi Karena nanti Kalian misalnya Ada tiga atau empat orang Ya Nanti itu Bisa saja Di satu tempat Dudi itu Pembimbingnya itu Berbeda-beda Ya Tergantung dari Apa namanya Bagian apa Misalnya kalian ada Empat orang Ya Nah yang dua Misalnya Di bagian Pelayanan Di depan Nah yang dua lagi Misalnya Di bagian dalam Ya Di administrasinya Nah nanti Biasanya Itu pemimbingnya Suka berbeda Jadi pas Pertama kalian Nanti masuk ke Dudi Ya Kalian harus Menanyakan Pak Bu Saya dari SMK Negeri Manonjaya Ya yang akan Magang nanti Selama Empat bulan Sampai bulan November Ya Terus kalian nanti Tanya Bilang Apa namanya Tanyakan Pak Bu Saya ditempatkan Di mana Ya Di bagian apa Kemudian Kalian Minta Tanyakan Pembimbing saya Siapa Bisa saja Keempat itu Pembimbingnya Satu Tapi bisa juga Berbeda-beda Ya itu tergantung Dari instansi Atau dudinya Ya Jadi kalian yang Berempat itu Bisa Sama Satu pembimbing Bisa juga Berbeda-beda Bisa empat itu Berbeda-beda Pembimbingnya Bisa juga Dibagi dua Atau bisa juga Satu Pembimbingnya Itu tergantung Dari instansi Atau dudinya Nah Nanti ketika Kalian mau Bekerja Itu kalian Apa namanya Jangan Sampai Oh ini Sepertinya ada Pekerjaan Lalu kalian Langsung Kerjakan Tidak seperti itu Ya Tapi kalian Tanyakan dulu Bapak Ibu ini Bagaimana Cara untuk Pengisiannya Ya Cara untuk Mengerjakannya Karena mungkin saja Apa yang Apa yang Ada Apa yang ada Di depan kalian Pekerjaan yang ada Di depan kalian Itu Belum tentu Pekerjaannya Apa namanya Belum tentu Itu Belum tentu Apa namanya Benar Jadi kalian Jangan sampai Ketika kalian Mendapatkan Pekerjaan Jangan Langsung Mengerjakan Tapi tanyakan dulu Bagaimana Langkah-langkah Prosedur Atau caranya Bapak ini Bagaimana caranya Misalnya Kalau di Arsip Kalian ditempatkan Di Arsip Kalian tanyakan Bu ini Mana Buku agendanya Apakah agenda Surat masuknya Disatukan Tunggal Apakah kembar Atau berpasangan Dan bu cara Pengisiannya Seperti apa Terus Kalian juga Bisa saja Dalam pengisian itu Bisa manual Bisa juga Elektrik Kalau elektrik Pakai aplikasi Itu kalian harus Benar-benar Memahami Bagaimana Langkah-langkah Untuk Memasukkan Untuk Memasukkan Ke aplikasinya Jangan sampai Kalian salah Memasukkan Langkah-langkahnya Di aplikasi tersebut Karena bisa terjadi Kepatalan Terus Yang kedua Tidak memperhatikan Penampilan Saat magang Jadi ketika Kalian nanti Sedang PKL Kalian harus Memperhatikan Penampilan Kalian Memperhatikan Penampilan Di sini Bukan berarti Kalian Harus Berdandan Yang menor Tidak Kalian Berpenampilan Yang menarik Silahkan Kalian Apa namanya Wajahnya Sedikit pakai Bedak Ingat Ibu minta Jangan pakai Yang apa namanya Makeup-makeup Yang tebal Pakai bedak Saja Dan Lipstick Kalau bisa Jangan yang terlalu Terang Sedikit Bersolek Supaya kalian Tidak Apa namanya Kalau bahasanya Metecaludi Ingat Pakaiannya juga Harus rapi Sesuaikan Dengan harinya Dan ingat Kalian di tempat PKL itu kan Tidak sendiri ya Minimanya berdua Nah untuk Pakaian Kalian harus Rundingkan Dengan Teman kalian Dengan teman kalian Satu tempat Tudi ya Jangan sampai Kalian Yang satu Misalnya pakai batik Yang satu lagi Pakai baju Putih hitam Ya Nanti kalian ditanyakan Sama Pembimbing Atau karyawan Di sana Kok ini Bajunya berbeda Padahal Satu sekolah Ya Sama Jadi kalian harus Kompak Ya Kalian berdua Bertiga 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 Nah Misalnya hari Senin Ayo kita pakai Baju hitam putih Terus misalnya Besok pakai batik Ya semua pakai batik Meskipun batiknya tidak sama Berbeda-beda Tapi kalian Pakai baju Seragam batik Ya Ibu Jangan sampai kalian Pakai bajunya itu Berbeda-beda Ya Yang satu pakai batik Yang satu pakai hitam putih Yang satu lagi pakai baju Yang PKL dari sekolah Jangan sampai ya Kemudian Pakaian juga Ibu harapkan Kalian jangan terlalu Ngepas di badan kalian Ya Dan kerudungnya juga Harus yang sopan Ya Jangan Apa yang namanya Jangan yang Macem-macem lah ya Dan jangan terlalu menonjol Pokoknya ya Ingat Ibu minta Lipstick ya Di bibir Jangan terlalu menonjol Kemudian Menjaga etika Ketika berkomunikasi langsung Maupun tidak langsung Ya Ingat Kalian di sana Nanti kan Pastinya berkomunikasi Baik langsung Maupun tidak langsung Dengan pimpinan kalian Dengan Pimpin kalian Dengan teman-teman kalian Nanti di sana Ya Ingat Ketika kalian masuk ke Dudi Itu tidak hanya dari SMK Negeri Manonjaya Ya Tapi kalian Akan bertemu dengan Teman-teman kalian Yang berbeda dari sekolah kita Ya Nanti Misalnya akan bertemu dengan SMK Negeri Satu Kota Tasik Kemudian Bertemu dengan SMK Yang dari Raja Pola Yang dari Bantar Kalong Ya Kalian pas Di sana Harus Bisa bersosialisasi ya Ketika pas Kalian datang Wah ada teman baru Di sana Kalian Langsung memperkenalkan diri Kalian berkomunikasi Ya Jangan sampai Kalian tuh Tidak Mengenal Tidak kenal Dengan Teman kalian Yang sama-sama PKL Di sekolah lain Ya Dari sekolah lain Jadi Kalian ketika nanti Di tempat PKL Itu akan bertemu Dengan teman-teman baru Dengan orang-orang baru Ya Kalian usahakan Komunikasi Dengan orang Teman yang berbeda sekolah Itu Harus Apa namanya Jangan sampai kalian ditanya dulu Tapi kalian nanya duluan Ya Kenalin diri kalian Kemudian tanya-tanya Tentang sekolahnya Atau apa ya Nanti kalian bisa makan bareng Dengan teman-teman yang lain Kemudian Kalian juga ingat Berkomunikasi dengan Apa namanya Dengan teman yang sebaya Dengan yang pimpinan kalian Atau pembimbing kalian Itu harus berbeda Ya Keatasan Atau pembimbing kalian Kalian harus Lebih sopan Ya Jangan disamakan Ketika kalian berkomunikasi Dengan teman kalian Yang Seangkatan Ya Jadi kalian harus Menjaga perkataan kalian Jangan sampai Apa namanya Kalian itu Mengeluarkan kata-kata kasar Ya Dan komunikasi itu sangat penting Kalau kalian kurang berkomunikasi Hanya diam saja Di tempat PKL Kalian tidak akan mempunyai teman Ya Kalau kalian pandai berkomunikasi Ya Sama siapapun Kalian pasti akan mendapatkan teman Yang dimana keuntungannya nanti Kalian bisa nambah-nambah teman Kemudian ketika nanti kalian sudah lulus Kalian Bisa Apa namanya Sharing Pengetahuan-pengetahuan yang lain Atau sharing Ada tempat Ada tempat kerja Atau Loongan Loongan-loongan tidak Ya Jadi kan Pokoknya dengan nambah teman itu Akan asik sekali ya Terus Nanti kalian di tempat PKL Jangan terlalu sering membuka gadget Ya Membuka handphone Ketika di tempat PKL Silahkan kalian cari Kerjaan kalian Apa ya Misalnya Belum ada kerjaan Kalian tanyakan Sendiri Tanyakan langsung Kepada pembimbing kalian Bapak ibu Apakah disana Ada Di sini Apakah ada pekerjaan yang Harus saya kerjakan Ya Kalau misalnya Oh tidak Silahkan istirahat dulu Ya kamu Istirahat saja dulu Ya Tapi kalau misalnya Disana ada Pekerjaan Ya Kalian harus Cepat mengerjakan tugas tersebut Ya Jangan sampai kalian Terus membuka gadget Atau handphone Ya Jangan kalian gunakan Buat tiktokan Di tempat PKL Ya Atau membuka Medsos-medsos Instagram Facebook Dan yang lainnya Ya Kalau tidak ada kerjaan Bolehlah sedikit-sedikit Kalian membuka gadget Bahkan Kalau bisa Ya Di jam istirahat saja Kalian membuka gadgetnya Ya Kemudian Kalian tidak Berhenti Secara menadak Di tempat PKL Atau magang Ibu harapkan Ya Kalian Selama sebulan Rasakan dulu Ya Jangan sampai Sehari dua hari Atau baru seminggu Ya Kalian bilang Bu saya Tidak Apa namanya Tidak betah Di tempat PKLnya Kenapa Karena tidak ada teman Atau karena karyawannya Menurut kalian Kurang baik Tidak Apa ya Tidak menyebut kalian Atau tidak Care sama kalian Jangan ya Pasti awal-awal tuh Kalian Ketempat baru Ketempat kerja Tempat yang Baru kalian temui Ya Dan kalian Bayangkan itu Tempat kalian Nanti Kalian bekerja Jadi bayangan Kalian nanti Di dunia kerja itu Ya sekarang Ya Kalian rasakan dulu Ya Jangan sampai Mengeluh bu Aku Tidak betah lah Pengen berhenti lah Pengen pindah tempat PKL lah Jangan Ibu harap Kalian sudah ditempatkan Di tempat itu Kalian kuat-kuatkan Selama 4 bulan Ya Jangan sampai ada masalah Masalah dengan teman Dengan Masalah dengan Pembimbing Masalah dengan teman Dari beda sekolah Atau masalah Masalah-masalah yang lainnya Ya Silahkan selama Sebulan Kalian rasakan dulu Ya Nanti kan Setelah sebulan Ada monitoring Ya Ada monitoring Dari tim PKL Tidak semua Kalian dimonitoring Sama ibu Ya Tapi Ada juga yang dimonitoring Sama ibu Ya Tapi tidak semuanya Tapi insya Allah Ibu ingin sekali Karena Kalian tuh Anak-anak ibu Kalau ibu ada waktu Insya Allah Ibu juga ingin Monitoring Kesemuanya Ya Apalagi yang di Bandung Yang di Indramayu Ya Putri Sama siapa Regina Ya Itu mungkin Sama Apa Yang di Yang Regina Ya Ibu-ibu nanti Akan monitoring Tapi mungkin Monitoringnya Via Bypon Ya Tidak langsung Apalagi sekarang Sedang pandemi Seperti ini Jadi mungkin Ibu tidak bisa Keluar kota Dan monitoringnya Ibu hanya Via Bypon Tapi yang PKLnya Di Manunjaya Atau di Kota Tasik Ibu pasti Langsung Monitoringnya Ke tempat PKL Ya Tidak Bypon Tapi kadang Juga Ibu Suka meminta Nomor Pembimbingnya Jadi kalau ada Masalah apa-apa Kadang Pembimbingnya Juga Suka langsung Menghubungi Ibu Ya Nah Nah Ini Ibu harapkan Yang poin Lima Kalian Tidak Sampai Berhenti Secara Mendadak Di Tempat PKL Ya Kemudian Kalian Menggunakan Bahasa Tubuh Yang Sesuai Ya Jadi Tidak Hanya Bahasanya Tidak Hanya Secara Langsung Tapi Ada Juga Bahasa Tubuh Dan Dimana Kalian Harus Menggunakan Bahasa Tubuh Yang Sesuai Ketika Berjalan Kan Kalian Apa Namanya Di Matadi Sekolah Nanti Akan Belajar Tentang Grooming Nanti Di Pembekalan Selanjutnya Nanti Akan Oleh Tidak Tau Sama Bu Ika Nanti Kalian Akan Belajar Tentang Grooming Grooming Itu Nanti Ada Bahasa Tubuh Bahasa Tubuh Ika Bahasa Tubuh Penampilan Nanti Akan Diajarkan Di Materi Selanjutnya Dan Yang Terakhir Yang Pastinya Kalian Harus Selalu Tersenyum Ingat Jangan Sampai Kalian Mahal Senyum Harus Selalu Tersenyum Ketika Kalian Datang Ketempat PKL Senyum Dan Kalian Harus Banyak Berbicara Banyak Berbicara Disini Bukan Ketika Ada Pekerjaan Kalian Banyak Bicara Tapi Kalian Pas Awal Masuk Nanti Ketempat Dudi Kalian Harus Bisa Berkomunikasi Dengan Teman-teman Dari Sekolah Lain Kemudian Dari Dengan Pembimbing Kalian Dan Yang Lainnya Pokoknya Tersenyum Itu Harus Selalu Kalian Jangan Diam Saja Jangan Cemberut Saja Senyum Senyum Selalu Senyum Itu Ibadah Senyum Saja Baik Sampai Disini Kewalik Kelasan Dari Ibu Bagaimana Apakah Ada Pertanyaan Ane Alice Cek Apakah Ada Pertanyaan Tadi Seputar Tentang Kewalik Kelasan Ataukah Masih Ada Hambatan Tentang Persiapan Kalian Nanti PKL Yang Ngekos Cung Ngekos Yesy Apakah Ada Pertanyaan Hai Apakah Sudah Cukup Materi Dari Ibu Bisa Kalian Fahami Siap Cukup Sudah Siap Paham Siap Paham Tadi Siapa Yang Di BPJS Itu Ini Yang Ya Repani Emang Sebelumnya Dari Dimana Itu Tempat PKL Di Oh Di BPJS Oh Di BPJS Tapi Ini Datanya Bukan BPJS Dibutuh Sama siapa Rifani Bukan Bukan Dari Kelas 12 OTKP3 Bukan Dari OTKP2 Oh iya Apakah Apakah Ada pertanyaan lain Ada pertanyaan lain Ada yang mau ditanyakan Pak Ferry Ada yang masukkan lain Ada tambahan Bu Aida Saya Sudah Memberhentikan